Terdengar suara ini, suara kaya, suara apa tuh namanya, kuda, jreng, 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 saya lihat ke sini, ternyata iya, kuda, kuda putih, kudanya putih yang, dan juga bawa tongkat semacam emas. Yang sebut Cipijit itu dulu, dulu katanya, jaman-jaman dulu ada semacam usus manusia, kalau lagi kebetulan lewat sini. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang Ungu, bersama saya Angelique Faulina. Pada vlog kali ini, saya mau membahas tentang sebuah situs yang menggambarkan keberadaan leluhur masyarakat Sunda, yang dinamai situs batu melingkar, atau yang dikenal sebagai Circle Stone. Lokasi batu melingkar sendiri berada di Komplek Makan Keramat, Tuan Alam, Cipijit, Desa Jahyang, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Batu melingkar juga diyakini merupakan peninggalan leluhur Sunda dari jaman kerajaan dahulu. Sementara untuk periodenya, itu diperkirakan sebelum masuknya budaya Hindu dan Buddha dari India. Batu lingkar atau kata orang setempat disebut sebagai batu muntir, dan di dunia akademis disebut sebagai Circle Stone, sebenarnya keberadaannya sudah ada sejak jaman dahulu. Namun karena lokasinya berada di sebuah makam yang dikeramatkan, yaitu Makan Keramat Tuan Alam, maka tidak ada yang berani mengganggunya. Sementara situs batu melingkar sendiri ini ditemukan oleh tokoh masyarakat Jawa Barat, sekaligus perubakan Matan Kapolda Jawa, Irjen, Polpur Antuan Carlian. Selain bentuknya yang unik, terdapat temuan lain yang berkaitan dengan frekuensi sinyal alat komunikasi HT. Ternyata ditemukan sebuah fenomena bahwa penggunaan alat komunikasi di lokasi ini akan semakin jauh jangkauannya, meskipun berada di pegunungan yang minim sinyal. Sebelum membahas lebih jauh tentang kronologi penemuan dari tim sekspedisi, ada baiknya kita mengenal dulu sejarah sebelum batuan ini ditemukan. Menurut cerita warga kampung, menyebutkan dulunya daerah batu melingkar ini adalah sebuah hutan keramat yang tidak boleh sembarangan dimasuki. Terus serang, kalau dulu mah, ini kan hutan, tidak ada sembarangan orang yang masuk takut. Kan sejarah yang disebut Cipejit itu katanya, yang disebut Cipejit itu dulu, dulu katanya, zaman-zaman dulu ada semacam usus manusia. Kalau lagi kebetulan lewat sini. Jangankan untuk masuk, untuk mengambil satu ranting pun warga desa sangat melarang. Sebelum diekskavasi, areal batu melingkar diakini warga setempat sebagai area makan keramat, karena adanya batuan yang mencuat dari tanah, layaknya seperti nisan. Dulu ada batu yang tempat kuburan itu yang sebelah sana, ada. Kalau nggak salah dua tempat, kalau dua tempat, kalau nggak salah. Ya ujungnya aja, nggak kelihatan sampai itunya, nggak kelihatan dulu mah. Ujungnya aja batu juga. Kalau nggak salah, ada tiga kuburan, apa-apa kuburan tuh. Sekitar tahun 1986, saya sudah bawa ke warga, mau bikin rumah. Kayunya dari sini. Kalau bahasa di sini, kayu-kayunya itu namanya kayu puspa. Terus saya bikin rumah, yang disebut kayu tadi, yaitu kayu tadi pohon puspa, dipakai untuk rumah yang di depan, tambahan yang di depan. Sekitar setahun, dua tahun, jadi saya sakit. Kan kalau di sini banyak yang bilang, oh ini mah dari sana, dari sana, dari sana gitu. Kalau di sini, di sini mah orang-orang pintar lah. Menyebutkan, oh kamu mah katanya, kok ini an dari Cipojit. Yang kedua, ini kan dulunya dipelihara oleh saya, ini kan titik orang tua ini. Duhur, terus saya kesawung, terus makan. Air yang ada di gelas itu, saya simpan di sebelah saya. Udah penuh itu, dalam gelas itu udah penuh. Ternyata, mau diambil, udah nggak ada. Sedangkan, si gelasnya itu masih-masih tetap nggak tumpah gelasnya tuh. Yang terakhir, saya lagi disawung, sekitar lah pukul setengah empatan lah. Lagi enak-enaknya, lagi nggak rokok. Terdengar suara ini, suara kaya, suara apa tuh namanya, kuda. Jreng, 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 jreng. Saya lihat ke sini, ternyata iya. Kuda, kuda putih. Kudanya putih yang, dan juga bawa tongkat semacam emas. Kuda terus ke sana, terus saya lihatin, pas masuk, mungkin, si kuda itu mungkin ke Tuhan Alam. Sekarang, berada di makam sembah Tuhan Alam. Berdiri sejak nenek moyang dulu. Kalau seandainya ingin bermaksud untuk berjiarah ke makam ini, silakan hubungi pemerintah setempat yang ada di Jahiang, di Dusun Jahiang. Masyarakat desa Jahiang tiap tahun mengadakan jarah makam ke sini, dengan tujuannya mendoakan kepada beliau. Makam Semah Tuhan Alam adalah kemungkinan nenek moyang yang sangat dihormati dalam menyebarkan pengaruh-pengaruhnya, baik itu pendidikan keagamaan, untuk kepentingan-kepentingan masyarakat di sekitar ini. Kata orang tua, ini desa Jahiang atau masyarakat desa Jahiang ini, ada hubungannya dengan Sukapura. Ada buktinya dengan makam-makam yang ada di sekitar Jahiang ini, katanya itu dari orang-orang Sukapura, yaitu dalam Masa Bidak, termasuk Semah Tuhan Alam juga ini kemungkinan tokoh-tokoh Sukapura yang bermukim dan menyebarkan pengaruh-pengaruhnya di daerah sini. Seperti itu. Bahasan tentang Silverstone masih berlanjut ke part 2, yang akan mengupas lebih lanjut lagi tentang batu melingkar yang ternyata usianya diduga sudah ada sejak 3000 tahun sebelum masehi. Bagi kamu yang penasaran, kamu wajib ikuti vlog berikutnya. Yang kami akhirnya selama 8 bulan menemukan sekitar 36 lingkaran di atas 4000 sampai 5000 sebelum masehi. Untuk contohan batu yang ada di sini. Jadi kalau dibilang umur, ya lumayan sangat luar biasa sebelum masehi. Jadi kalau kita berbicara batu umur itu, ya sebelum masehi, batu itu sejarahnya akan kemana? Kita komunikasi pada saat itu hampir 5 menit. Kita tanya namanya siapa? Nah kemudian ketika dia tanya balik, di sana dimana? Saya bilang di Tasik. Ya kan? Dimana Tasiknya? Di Salau? Wah jauh ya? Kok bisa ya? Bawa pakai perangkat apa? Oleh karena itu, kepada masyarakat dimana saja berada, silahkan untuk sekadar tahu tentang batu lingkar, tentang jahyang, yang lainnya. Kami terbuka untuk semuanya. Silahkan datang. Kami juga, atas nama pemerintah dan masyarakat jahyang, mempersilahkan kepada akademisi-akademisi yang ingin meneliti, atau mengetahui, atau mempelajari lebih dalam tentang batu lingkar, yang mau membantu dan ingin mengembangkan daerah jahyang. Kami dengan senang hati, mempersilahkan untuk datang ke sini. Insya Allah, dengan sekuat tenaga, dengan sekemampuan kami, akan kami terima. Oleh karena itu, sekali lagi silahkan. Jika kamu super ingat isi vlog ini, silahkan share sebanyak-banyaknya ke beberapa rekan kamu, agar mereka mendapatkan informasi dari isi vlog ini. Dan bagi kamu yang mau memberikan saya gift atau hadiah berupa super thanks, silahkan klik dolar di dalam simbol hati di kolom di bawah. Tonton terus ya vlog saya lainnya yang tidak kalah menarik, masih dari ruang umum, bersama saya, Angelique Faulina. Terima kasih telah menonton!